Ramadhan Itu Berkah Berkah... Berkah.. Ini berita penting harus kita kasih tau ya Jangan lupa untuk ikuti kuis Ramadhan Itu Berkah dengan cara selfie di depan TV sekarang ya Sambil nonton Ramadhan Itu Berkah Lalu take ke instagram at ramadhan itu berkah ttv dengan hashtag THR Berkah Karena akan ada hadiah 1 juta rupiah untuk Satu juta rupiah untuk? Oke, dua juta untuk dua orang pemenang ya. Dua juta rupiah untuk dua orang pemenang. Jadi masing-masing satu juta rupiah. Oke, baik. Ini sekarang kan, kalo ngomong-ngomong tadi, Lihat Bustami, Lihat Bustami nadanya biasa banget. Tes, tes. Ya, kalo mau disikat-sikat, lo liat pengalaman BBB. Boleh lo liat dong. Nih, gua sih bukan ada sombong ya. Itu meligus lo sama Antohut siapa? 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 Anak bolo? Bukan, gua tanya siapa dulu deh. Udah lah, emang gimana ini kalo mau jadi penyanyi profesional itu, Harus latihan di tempat vokal kita. Ya kan, kita juga mesti latihan vokal. Iya, tapi kan memang tempat vokalnya itu di tempat kita. Iya. Kalo mereka gak mau latihan di tempat vokal kita, Gak bakalan jadi orang artis, sukses gak bakalan. Iya. Kenapa sampai sekarang? Ini kan sudah tiga hari lagi, Saya mau konser. Waduh, kacau. Tiga hari mau konser, kamu back in vokal belum dapet. Aduh gimana? Hei, hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Oh, Sopo udah ditutup teleponnya. Saya dengar kamu mau konser. Kamu memang suaranya bagus. Hei, kaya biasa-biasanya dong kalo cewek-cewek dateng lo suka gode. Hei, dia takut soalnya mustami bawa lakinya. Hei. 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 Mulunya banyak banget lagi. Makanya lo godein. Kalo lo mau bebet kesini, gue yang kesono. Ini, Saya kan Queen of Melayu. Iya, iya. Anda kan tau kan, Queen of Melayu. Jadi mau konser, Back in vokalnya harus yang oke. Nah, test dulu. Hei. Sebelum anda cari backing vokal. Ini bayarannya untuk backing vokal aja 150 juta lo. Saya mau. Kalau ini saya mau, saya boleh. Ayo kita boleh di test. Mau. Siapa? 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 Michael. Kapan lagi kan? Raffi amat cem tangan. Hahaha. Pemben. Kita test satu-satu. Kamu harus, kenapa sih badannya gue kesejaan? Kenapa? Kalo Queen? Queen? Pajar? Saya ini orang bilang saya seksi, Jajar. Iya. Hei. Gak apa-apa. Kalau memang kaya bilang saya Queen gak apa-apa. Gua takutnya lu, saya queen. Eh, dikasih dulu. Kalau saya mau puja dipikin kelekatan saya, dikasih dulu. Tiga suku ke atas saja. Zapiin... Mampus. Mampus. Zapiin... Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Seratus, ingat, ingat, ingat. Seratus lima puluh juta. Wow. Zapiin... Eh, diam, diam, diam. Zaa... Oh, bisa, bisa. Zaa... Zaa... Ayam, tapi... Seratus lima puluh juta. Zaa... Zaa... Gimana? Eh, kerajin ngomongin gini. Bensu gak sanggup nyanyi. Dia bakal sanggup. Eh, kasih tau. Kasih tau sama kak... Sama dia. Saya dulu pernah duet sama Yuni Sarah. Kasih tau. Kasih tau. Kasih tau. Dia pernah duet sama Yuni Sarah. Dan record ini cuma 15 menit. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sama Yuni Sarah. Iya. Saya pernah duet sama Mbak Yuni. Yuni Sarah itu siapa ya? Tunggu dulu. Zaa... Saya hanya tahu Iyad Busta Miss saja. Tunggu dulu. Zaa... Apa tadi? Queen? Queen. Queen atau Ayu? Ihhh... Saya pernah duet sama Yuni Sarah. Saya pernah naksir Rama desi Rantasari. Tunggu dulu. Kasih tau dia. Kasih tau. Aku, gue kasih tau. Lu sombong kayak gitu. Gua aja Whatsappan Maribowo biasa aja. Ini gini, saya bawa, saya sudah setiapin, ini ada calon backing vokal ini. Oh, ini sepertinya kalau dia, penampilannya ini mungkin. Ini yang saya cari, lihat dari penampilannya saja sudah meyakinkan. Kita sudah mempersiapkan backing vokal yang penampilannya seperti backing soda. Eh, karena ini ratenya 150 juta, jadi mesti tes dulu. Oke, ini, oke. Pakai challenge aja kali ya Kak Yet ya. Oke. Pakai challenge ya. Siap, siap ya. Kita pakai challenge ya, ini pertanyaan dulu coba challenge, saya mesti lihat ini. Coba lihat, ini lihat. Diciptakan seorang insan, lembut hati bak, redup pandang. Ih, sobat berkah, tau gak sih? Lagu yang tadi aku nyanyiin adalah challenge-nya Bunda Yat Bustami yang lagi viral loh. Play dong videonya. Diciptakan seorang insan. Kelihatan secara pekak, lembut hati bak, depan tangan, kabensu arafi, cus, dites itu rinanose-nya. Seluruh allah. Amp... Sorry, saya suka sama tayangan tadi. Saya ga suka sama suara voice overnya ya. Hei, apa sih? Itu voice overnya siapa sih? Si Nurdin. Apa sih suara kayak begitu ga enak banget? Silahkan, kalau kamu bisa ikutan challenge-nya, kamu dapat 150 juta rupiah. Beneran. Seandainya kamu dapat 150 juta, mau ngomong apa sama mama, sama papa? Tiga. Bapak mulo, lo. 150 juta nih. Oke, oke, oke. Diciptakan seorang... Gak habis PCR. Itu gue sengaja. Sengaja. Improv. Diciptakan seorang... Insan. Gak habis yang panjang-panjang. Yang pendek ceritanya belum tentu dia bisa. Wow. Diciptakan seorang... Gak habis. Gak habis. Gak habis. Hai Oh Oh I I I Siapa 50 juta Tolong Hei Ayo siapa 50 juta ini Oke oke ketengah Jangan skan 150 juta, 4,5 miliar saya bayar dia Lembut hati M Rac Emang bisa banget kamu tuh Kamu tuh bener nge-fan banget sama saya tadi Aabel Artikulasi,Because,Galemacem itu semua dicontek kempadanya Emang kamu tuh nge-fan banget sama saya kita hati kita hati kita hati sebetulnya aku bukan nge-fans aku tuh memang iet gustami bisa-bisa lagu udah naik lo tadi dari 150 juta yang lain bahkan ada yang bisa Sumpah gue gak ada ralurinya banget jadi aku lalu apa ini eh ini lagi ada mama apa ini ma lagi tidur harus dibangun kamu minggu ayolah anak gue ganggu aja ini anaknya apa aja betul-betul gini lagi lho mama nih marah-marah aja kan mama yang bangunin kita katanya seluruh kesini ini mama belikan yang gagang emas kenapa ini yang dipakai ah dadang emasnya rusak makanya palsu emasnya muka gigi tuh sayang mama pakein gigi emas juga muka giginya mana sayang oh ada gigi emas sayang sini ini anak aku juga ini siapa namanya aku namanya Isimil Gigi oh iya ini yang paling bontot ini yang tengah ini bagus ya iya Ayo orang tua yang uji Cek 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 Mama Ayo mama udah gak apa-apa biasa lah Karena kan mama kamu kan orang terkenal Jadi kamu pasti diusilin Orang terkenal memang begitu Kok gitu sih bukan diomelin Coba nyanyi dulu Yang kecil nyanyi dulu Yang kecil nyanyi Coba di Diantut awon ya Diantut awon Kamu jangan kaku Itu bajunya ada lebahnya aku bilang diantut awon Oh itu bak Oh itu ngeledeki Ayo yuk Laksmana ya Laksmana 3 2 Laksmana raja Bilang Laksmana Laksmana Ehh 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 Direktemaya di Bukit Duri Bukit Batu Gak apa-apa Di Bukit Duri Ehh Ehh Ini kenapa suaranya? Kenapa suaranya begitu sih? Jangan diomelin Jangan diomelin Dia masih polos Rakswana! 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 Musik, jangan lupa ya. Mama! Mama! Nggak coba ya. Cek, cek, cek. Kayaknya nggak kena-kena apa ya? Nggak coba ya, Nggak coba ya. Kacik, cek, cek. Oh, udah. Rakswana! Belajani lah. Rakswana! Rakswana! Belajani lah. Rakswana! Rakswana! Sayang di Bukit Batu Ayy, harus nyaman. Ayy, tak terpahun. Mendengarlah tu... Sampai melayu. Rakswana! Rakswana! Kendalikan amarah itu Supaya bisa jadi sabar, Ridha, Hingga akhirnya bisa bersyukur. Maka ketika kita marah, Kuasai diri kita dengan cara duduk, Baring, Beruduk, Ataupun kita langsung sholat. Dan ternyata sangat manusiawi Seseorang marah. Makanya orang yang bertakwa disebutkan Bukan orang yang tidak pernah marah. Tapi orang yang bertakwa adalah... Mereka yang mengeluarkan hartanya Baik dalam keadaan lapang ataupun sempit Dan mereka yang menahan amarahnya. Jadi mereka tetap marah, Tapi mampu untuk menahannya. Kaol Vimin, Sakar kata dengan kata Kaol Vimah. Kaol Vimah artinya termos. Termos, air panas di dalam, Tapi termosnya gak ikutan panas. Orang bertakwa marah di dalam, Tapi gak keliatan keluar. Maka marah boleh-boleh saja, Asal jangan mengekspresikannya Dengan sesuatu yang negatif. Ya Allah, Ben, Itu aku banget kayak gitu loh. Kenapa ya? Enggak, gue punya termos di rumah, Tapi tetap panas. Termosnya palsu kali ya? Palsu kali ya. Nah udah, Ayo kesanian dulu yuk. Ayo kesanian. Cigul mana sih katanya mau pergi sama aku? Cigul! Aduh, aduh, aduh. Maaf banget aku telat. Yuk yuk kita capcus. Eh Cigul. Wow. Aku terpesona loh ngeliat kamu sekarang. Kamu glowing banget Cigul sekarang. Terima kasih ah. Ya jelas dong aku makin glowing, Soalnya kan aku pake MS Glow White Cell DNA Serum. Pantesan ternyata MS Glow White Cell DNA Serum ini sama ini yang suka dipake sama Nagita setiap malem kan? Betul banget ah, MS Glow White Cell DNA Serum. Waduh, tapi apa aja sih manfaatnya Cigul kalau boleh tau? Banyak banget ah. Nih aku kasih tau ya ah, MS Glow White Cell DNA Serum ini bisa untuk mencerahkan dan juga meratakan warna kulit. Serta mampu memudarkan dan menghambat munculnya bercak gelap atau bintik hitam pada kulit wajah. Nah selain itu, serum ini juga bisa meregenerasikan sel kulit agar tetap cerah, sehat dan juga glowing. Wah banyak banget manfaatnya ebedegul ya. Eh ebedegul Cigul. Masalah ngomong. Tapi kamu emang kiter banget Cigul. Tapi aman gak sih ini buat kulit kita Gul? Gak usah khawatir ah, karena MS Glow White Cell DNA Serum ini menggunakan nano ecapsulation teknologi sehingga dapat diserap lebih efektif dan tidak mengiritasi kulit. Nah MS Glow White Cell DNA Serum ini berdasarkan penelitian ya ah ya, 6,7 kali lebih efektif dari hidroquinone untuk mencerahkan. Dan juga 3,3 kali lebih tidak mengiritasi dibanding hidroquinone. Wow contohin dong cara pake aja dong. Boleh boleh nih ah aku contohin cara pakenya gampang banget. Caranya tinggal dipump aja seperti ini, lalu setelah itu tinggal diusap-usap dan diaplikasikan pada wajah. Tapi sebelumnya wajahnya harus dibersihin dulu ya kak ya. Jangan lupa juga untuk pake toner dan juga esensnya ah. Pak terus apa lagi? Apa lagi? Nah jangan lupa juga dipakenya tuh setiap pagi dan malam hari. Karena aku jamin nih ya pasti 7 hari wajah kita semakin glowing. Hanya dalam 7 hari langsung keliatan hasilnya. Betul bang? OMG OMG! Nah buat semua sobat berkaya yang punya kulit wajahnya pengen glowing, langsung aja pake MS Glow White Cell DNA Serum. Ya kan? Ya bener banget ah. Boost up your glow with MS Glow White Cell DNA! LAUNCHER MAT TELEASUR nant pake masing ai man, Terima kasih.